Bagi Anda yang tidak bisa mendukung timnas Indonesia yang meladeni tantangan Arab Saudi secara langsung di Stadion Utama Glorabung Karno, SUGBK, Jakarta, jangan khawatir. Anda masih bisa memberikan dukungan positif buat timnas Indonesia dimanapun Anda berada. Anda bisa menyaksikan pertandingannya melalui fasilitas live streaming. Duel kontra Arab Saudi menjadi pertandingan terakhir di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Setelah ini tim Garuda baru akan melanjutkan perjuangan pada Maret 2025. Kekalahan 0-4 di pertandingan terakhir melawan Jepang harus segera dilupakan. Calvin Verdon, DKK, harus bangkit demi menorehkan kemenangan pertama di putaran ketiga ini. Supporter juga tak boleh menghentikan dukungan positif karena saat ini pasukan asuan Shin Taeyong ini sangat membutuhkan suntikan semangat itu. Buat Anda yang hendak menyaksikan laga timnas Indonesia versus Arab Saudi melalui live streaming, simak informasi perihal linknya di bawah ini. Back anyar timnas Indonesia, Kevin Dix, dipastikan absen dalam laga krusial melawan Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa. 19 November di Stadion Glora Bung Karno, Jakarta. Pemain Copenhagen FC tersebut masih dalam pemulihan setelah mengalami cedera akibat benturan dengan Kaoru Mitoma dalam kekalahan 0-4 dari Jepang. Pertandingan melawan Arab Saudi menjadi momen genting bagi skuad Garuda. Kemenangan menjadi keharusan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya melanjutkan ke babak kualifikasi. Saat ini, timnas Indonesia terpuruk di dasar klasemen grup C dengan hanya mengoleksi 3 poin dari 5 pertandingan. Absennya, Kevin Dix menjadi pukulan telak bagi pelatih Shin Taeyong, STI. Kehilangan Dix ditambah dengan ketidakhadirannya Mace Hilgers memaksa Shin untuk memutar otak dalam strategi meramu. Meski begitu, STY diprediksi masih akan mengandalkan formasi 3-4-3 dengan beberapa perubahan pemain. Sektor pertahanan kemungkinan akan ditempati oleh trio Rizky Rido, Jay Ijaz, dan Justin Hoopner. Sandy Walsh atau Eliano Regenders diperkirakan mengisi sayap kanan yang ditinggalkan Kevin Dix. Sementara posisi Calvin Verdon tetap mengisi sisi kiri. Di lini tengah, duet Tom Hai dan Ivar Jenner diprediksi menjadi pilihan utama, menggantikan Nathan Joe Aon yang tampil saat Jepang melawan. Barisan depan kemungkinan masih mengandalkan kombinasi Jakob Sayuri, Rafael Struik, dan Ragnar Orat Manguen yang diharapkan tampil tajam untuk membobol pertahanan Arab Saudi. Pertandingan melawan Arab Saudi menjadi ujian besar bagi Shin Taeyong dan organisasi. Dengan rekor pertemuan yang kurang menguntungkan melawan Arab Saudi, kemenangan akan menjadi bukti kebangkitan skuad Garuda di grup C. Dukungan penuh supporter di SUGBK diharapkan mampu memberikan energi tambahan untuk Timnas Indonesia, mengamankan 3 poin penting. Mantan penyerang Timnas Indonesia, Christian Gonzalez, berpesan kepada para penyerang skuad Garuda yang akan menghadapi Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di laga ke-6 grup C. Kualifikasi Piala Dunia, 2026 Zona Asia di Stadion Utama Glorabung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa. 19 November 2024, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Mantan penyerang Timnas Indonesia ini tercatat memiliki 32 Cups bersama skuad Garuda. Selama bersama Tim Merah Putih, Christian Gonzalez telah mencatatkan dirinya mencetak 13 gol. Mantan pemain Rans Nusantara tersebut terlihat datang ke Stadion Utama Glorabung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Pada Selasa 19 November 2024 sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ia terlihat datang bersama sang istri Eva Nurida dan bersama anaknya. Mereka datang ke SUGBK untuk memberikan dukungan langsung buat Timnas Indonesia yang akan menghadapi Arab Saudi. Mantan pemain berusia 48 tahun tersebut mengatakan bahwa pertandingan melawan Arab Saudi ini para pemain dalam motivasi tinggi. Ia menilai Jay Ijaz dan kawan-kawan saat ini dalam motivasi tinggi untuk bisa mendapat poin. Pertandingan ini pemain kita punya semangat untuk bisa mendapatkan poin. Ujar Christian Gonzalez kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa, Blam Zedita 19, 2021-24.